Badal gahe zishan Hairul alam Shafiul waramal Jai khaswa Assalamualaikum Waalaikumsalam Lagi apa nak? Ini aku lagi ngeliatin foto-foto ini Ibu tau gak mereka ini siapa? Tau dong mereka itu para halifah kita Halifah tulmasi Halifah? Iya Halifah itu apa sih Bu? Mau tau aja Bu, mau tau banget nih Mau tau banget Bu, please Oke nanti di kelas Tarbiat Insya Allah Ibu akan menjelaskannya ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Sudah rapi semuanya ya Baiklah Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Baik Bu Alhamdulillah Sebelum kita memulai pelajaran kita Pada hari ini Kita akan berdoa terlebih dahulu Doa dimulai Amin Amin ya Rabbal Alamin Sudah siap belajar kita pada hari ini? Sudah Bu Oke Tadi sebelum Ibu datang ke sini Ibu melihat Fauziah Sedang melihat gambar para halifah Jadi hari ini insya Allah kita akan belajar tentang halifah Sekarang Ibu mau bertanya nih buat kalian semua Siapa yang tahu apa itu halifah? Saya Bu Oh iya Sarah Halifah itu huzur kan Bu? Masya Allah Iya betul ya Huzur Atau kita kenal juga dengan Hajrat Mirza Masrur Ahmad Beliau adalah Khalifatul Masih yang kelima Nah Ibu ingin menjelaskan dulu nih Sebetulnya apa arti halifah itu Jadi Halifah adalah Gelar Suatu gelar yang diberikan kepada penerus Nabi Muhammad SAW Dalam kepemimpinan umat Islam Yang tadi Sarah sampaikan Hajrat Mirza Masrur Ahmad Adalah salah satu halifah Pada masa Pada masa Masyumat Alayhi Salam Yang kita kenal juga dengan Khalifatul Masih Jauh sebelum kedatangan Hajrat Masyumat Alayhi Salam Pada masa Rasulullah SAW Juga ada halifah Disebut dengan Khalifatul Rasidin Nah sampai sini Ada yang bisa mengulang penjelasan Ibu? Saya Bu Iya Fatimah Jadi Khalifah itu Adalah Penerus Nabi Allah Kalau di zaman Rasulullah Namanya Khalifatul Rasidin Kalau di zaman Masih maut Namanya Khalifatul Masih Begitu Bu Iya Betul ya Jadi Ibu sedikit Kembali mengingatkan kepada kalian Jadi Khalifah itu Adalah Suatu gelar Bagi para penerus Nabi Sallallahu Dalam kepemimpinan Umat Islam Nah pertanyaan selanjutnya Siapa yang bisa Menyebutkan Khalifatul Rasidin? Saya Bu Iya Haula Coba Hazrat Abu Bakar ya Bu Siapa lagi? Angkat tangannya Saya Bu Iya Solehah Hazrat Umar bin Khotab Masya Allah Betul Saleha juga jawabannya Yang kedua adalah Hazrat Umar bin Khotab Ya Baik Ibu akan jelaskan juga nih Bahwa ada Empat Khalifatul Rasidin kita Yang pertama Adalah Hazrat Abu Bakar Asyidik Yang kedua Adalah Hazrat Umar bin Khotab Yang ketiga Hazrat Usman bin Afan Dan yang keempat Adalah Hazrat Ali bin Abi Talib Diingat ya Semuanya ya Jangan sampai lupa Bu Tapi aku masih bingung Kenapa sih harus ada Khalifat? Wah Pertanyaannya bagus banget nih Kenapa harus ada Khalifat? Nah Ibarat menanam pohon Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menanam benih Nah benih itu kan harus ada yang merawat Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam wafat Maka harus ada yang meneruskan Untuk merawat benih tersebut Siapakah yang akan merawatnya? Nah yang akan merawatnya adalah Para Khalifatul Rasidin kita Yang mana akan merawat benih tersebut Hingga tumbuh menjadi pohon Dengan akar yang sangat kuat Kalau Khalifat itu orang-orang terpilih Terus dipilihnya sama siapa Bu? Keren-keren nih pertanyaannya ya Cerdas-cerdas Dipilihnya oleh siapa ya? Nah Jadi karena para Khalifat itu Adalah orang-orang pilihan Allah SWT Maka tidak sembarangan Bisa menjadi seorang Khalifat Dan tidak sembarangan juga Bisa memilih dan dipilih Menjadi seorang Khalifat Tanpa petunjuk dari Allah SWT Ayo Bu Iya Fatima Apakah jasa para Khalifat itu banyak Bu? Oke Fatima pengen tahu ya Apa saja sih jasa Yang diberikan oleh para Khalifat kita Para Khalifatul Rasidin ya Oke Ibu akan jelaskan satu persatu ya Yang pertama Tadi siapa? Hazrat Abu Bakar Ashidik Apa jasa beliau? Beliau menumpas para penentang kaum murtadin Yang melakukan pemberontakan Lalu yang kedua ada Hazrat Umar bin Khotob Nah pada masa Umar bin Khotob Islam ini mengalami kemajuan Dan kesuksesan yang cemerlang Tablik Islam itu menyebar ke seluruh dunia Lalu yang ketiga ada Usman bin Afan Pada masa Hazrat Usman bin Afan Beliau ini menyusun Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran Menjadi sebuah mushaf Nah mushaf yang suka kita baca Mushaf Al-Quran yang selalu kita baca sekarang ini Itu disusunnya pada zaman Usman bin Afan Lalu yang keempat ada Hazrat Ali bin Abi Talib Nah pada masa Hazrat Ali bin Abi Talib Ini mengembangkan keuangan negara Memperbaiki, menyusun Dan mengembangkan keuangan negara Nah itulah jasa-jasa Dari para Halifatur Rashidin kita Masih banyak jasanya yang lain Nah nanti mungkin di pertemuan berikutnya Akan kita bahas lagi Nah tadi sudah Ibu jelaskan ya Tentang Halifatur Rashidin Sekarang apakah ada yang bisa menyebutkan kembali Siapa saja kah para Halifatur Rashidin Saya bu Yang pertama Hazrat Abu Bakal Rashidin Prodialahu Anhu Kedua Hazrat Kumar bin Khotab Prodialahu Anhu Ketiga Hazrat Husman bin Afan Prodialahu Anhu Dan yang berakhir Aduh siapa ya Siapa Lio Hazrat Ali bin Abi Talib Prodialahu Anhu Nah iya Oke gak apa-apa ya Lupa ya Tapi Alhamdulillah Semuanya sudah bisa menyebutkan Ya Nah Alhamdulillahirrohabilalamin Sudah selesai pelajaran kita hari ini Tentang mengenal para Halifatur Rashidin Di zaman Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Insyaallah ta'ala Nanti kita berjumpa kembali Dalam materi yang lain Jangan sampai dilupakan ya Pelajarannya ya Sebelum kita menutup Pertemuan kita pada hari ini Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Amin Ya Rabbal Alamin Jazakumullah atas kedatangan kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Badal ghaah zi shan Hayr ul alam Shafi ul warah man Jai khaswa Jai khaswa Jai khaswa M bya Jai khaswa